Halo teman-teman ku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel youtube Mutiara Bailuh Sawadika teman-teman ku semuanya, gimana nih? Apa kabar? Semoga teman-teman ku semua dalam keadaan sehat ya Oke, di video sebelumnya aku baca komentar teman-teman masih banyak yang bingung Sebenernya Tengmonida ini makan di restoran itu jam berapa sih? Dan kok bisa makan malam dulu? Bukannya dia sudah naik speedboot dari sore? Nah oke, disini aku akan menjelaskan berdasarkan bukti-bukti CCTV Mulai dari jam berapa Tengmonida berangkat naik speedboot Dan kemudian sampai mendiang Tengmonida ini makan malam di sebuah restoran yang bernama Restoran Bantanit Di pinggiran sungai Chopra ya Oke, disini aku pakai bukti CCTV dari Kak Amelia Bunjamin ya Jadi Kak Amelia ini berhasil merangkum bukti CCTV dari awal perjalanan mereka sampai akhir Disini aku ingin menjelaskan dari CCTV ini Supaya teman-teman tidak ada kebingungan lagi mengenai jam berapa Mendiang Tengmonida berangkat naik speedboot Dan jam berapa mendiang Tengmonida makan malam di restoran di pinggir sungai Chopra ya itu Oke teman-teman, di CCTV ini kita lihat Gatik sedang di jalan ya on the way menuju ke rumahnya si Tengmonida Jadi mereka pergi menggunakan satu mobil saja yaitu mobilnya Tengmonida Nah ini mereka udah mulai berangkat Dan dari CCTV ini teman-teman bisa lihat bahwa teman-temannya si Gatik ya seperti si Sen, si Por, Robert ini datang Nah disini CCTV menunjukkan jam 15.45 jam 15.48 si Por dan Robert datang Nah kemudian disini Sen datangnya terakhir ya jam 17-an Disini mereka sudah naik speedboot karena Sen datangnya belakangan Jadi mereka nunggu Sen dulu sampai jam 5 sore Dan kemudian di CCTV ini menunjukkan setelah mereka naik speedboot ya dari jam 17 itu Dan kemudian setelah jam 18.35 mereka semua yang di speedboot ini berhenti di sebuah restoran di pinggir sungai Chopra ya Yaitu restoran Bantanit Nah jadi sudah dipastikan ya teman-teman disini mereka menggunakan speedboot bukan jalur darat Oke nanti aku akan usahakan untuk balik lagi ya teman-teman ke restoran Bantanit itu di malam hari Karena banyaknya antusias dari teman-teman Aku baca komen-komennya pada setuju kalau aku nge-vlog lagi di malam hari bagaimana suasananya di restoran itu Aku akan usahain banget ya teman-teman untuk datang ke sana Paling lambat weekend ini ya aku akan pergi sama suami Dan aku juga akan memperlihatkan di mana speedbootnya mereka ini parkir Sehingga mereka bisa jalan dan menuju ke restoran Bantanit itu Nah ketika di jam 6.35 ini ya teman-teman mereka datang di restoran Dan ini buat informasi teman-teman bahwa CCTV ini didapat dari CCTV restorannya Ini ada lampu-lampu dari restorannya ya restoran Bantanit Nah ini terekam bahwa di jam 6.35 mereka datang Maka dari itu teman-teman ketika aku datang kemarin ke restoran Bantanit itu Semua karyawan, manajer atau siapapun itu tidak bersedia untuk diwawancara atau ditanya-tanya mengenai Teng Monida Mereka hanya memberitahu ke aku bahwa Mendiang Teng Monida terakhir kali duduk di meja yang pojok sebelah sana Jadi disini juga jelas ya teman-teman bahwa di restoran Bantanit itu juga memiliki CCTV Nah ini dia CCTV-nya sekitar jam 6.35 Jadi di restoran Bantanit kemarin itu semua staff atau manajernya tidak mungkin mau ditanya-tanya atau diwawancara oleh sembarang orang ya teman-teman Aku rasa mereka hanya mau ditanya-tanya dan diwawancara oleh pihak kepolisian aja demi penyelidikan kasus kematian Teng Monida ini Disitu juga banyak teman-teman yang menanyakan kok Teng Monida fotonya sendirian ya Nah disini kita bisa lihat juga ya mereka itu kan udah bersama-sama dari bukti yang di foto ini juga dua meja dijadikan satu Berarti itu udah jelas banget bahwa semua pelaku termasuk dari korban yaitu Mendiang Teng Monida makan malam bersama di satu meja itu Dan kenapa fotonya sendirian itu masih misterius ya teman-teman Apakah mereka sudah merencanakan pada saat itu untuk menghabisi Teng Monida Sehingga Teng Monida terlihat sendiri ya disitu tidak ada yang memihak kepada Teng Monida Kita tidak tahu ya teman-teman Jadi bisa saja dari restoran itu mereka sudah membicarakan tentang pekerjaan yang telah diterima oleh Nejera Teng Monida Yaitu si Gatik mengenai pekerjaan negatif yaitu untuk menemani dan melayani tamu VVIV tersebut Menurut keterangan di awal ketika si Gatik mengakui kesalahannya si Gatik ini Si Gatik ini bilang bahwa dia menerima job untuk Mendiang Teng Monida ini melayani tamu VVIV Si Gatik bilang kepada Teng Monida bahwa ini hanya job biasa kok Hanya menemani makan malam saja Hanya disentuh sedikit-sedikit aja bukan yang gimana-gimana kata dia gitu kan Tapi menurut bukti dari CCTV ini gak mungkin dong si Teng Mo hanya menemani tamu VVIV ini makan malam Sedangkan Teng Mo saja sudah makan malam di restoran ini bersama mereka Oke dari situ aja udah jelas bahwa Teng Monida ini bukan cuma untuk menemani tamu VVIV itu untuk makan malam saja Tapi untuk melayani juga tamu VVIV ini satu malam Itu yang membuat Teng Monida menolak dan akhirnya berantem dengan si Gatik Dan kemudian sampai dihabisi oleh seluruh saksi atau pelaku yang ada di speedboot itu Oke dan kemudian aku tidak tahu exactly atau tepatnya sampai jam berapa Mendiang Teng Monida bersama para saksi atau para pelaku yang ada di speedboot ini makan malam di restoran Bantanit ini Tapi menurut CCTV ini mereka tertangkap kamera lagi di jam 9.35 Nah ini di jam 9.35 mereka terlihat sedang di bawah jembatan Mereka terlihat mondar-mandir aja di area jembatan itu Dan di 9.37 nya disini terlihat Robert yang mengendarai speedboot itu Seperti di keterangan awal di kepolisian ketika ditanya Ternyata katanya Robert ini baru belajar untuk mengendarai speedboot Disini udah jelas-jelas aneh banget karena terlihat Robert bener-bener lancar dalam mengendarai speedboot Yang dia bilang kan awalnya Robert tidak lancar mengendarai speedboot Mereka ada yang ngegas kayak gitu kadang pelan, kadang kencang, suka ngegas sendiri kayak gitu Tapi di CCTV ini terlihat Robert sangat stabil dalam mengendarai speedboot itu Oke dan kemudian di CCTV ini di jam 10.10 Speedboot mereka tertangkap CCTV sedang berpapasan dengan kapal kargo atau kapal barang ya teman-teman Pokoknya ada kapal lain yang berpapasan dengan speedboot mereka Nah ini adalah saksi nih apa yang sedang mereka buat di dalam speedboot itu Jadi di sepanjang sungai Copraya itu kiri kanannya terdapat namanya sungai Copraya ini membelah Bangkok Otomatis sungai Copraya ini sungai yang bisa dibilang sibuk ya teman-teman dengan aktivitas-aktivitas Kapal-kapal barang, kapal-kapal nelayan, kapal untuk berwisata, sampai juga kapal speedboot Jadi tidak heran kalau di sepanjang sungai Copraya itu terdapat CCTV di kiri kanan di setiap sungai Copraya Karena di pinggiran sungai Copraya itu terdapat banyak aktivitas juga Di antaranya banyak hotel-hotel mewah, mall-mall mewah, dan juga terdapat gudang-gudang untuk para nelayan Dan para kapal kargo, para kapal pengangkut pasir juga, dan terdapat restoran juga Jadi pastinya di sepanjang sungai Copraya ini terdapat CCTV yang sangat banyak Nah di CCTV ini di jam 10.29 sampai 10.32 ini ada kapal pasir yang lewat Nah disinilah kemungkinan besar Tengmonida dijatuhkan oleh para pelaku ke dalam sungai Copraya ini Karena sesuai dengan hasil otopsi awal ya, itu terdapat banyaknya pasir di dalam paru-parunya si Tengmo Dan seperti yang aku videoin juga, bahwa di restoran Bantanit itu juga bener-bener kotor dan banyak banget pasir dan lumpurnya Makanya itu ketika ada kapal pasir yang lewat, nahkoda dari kapal pasir itu melihat sendiri seseorang wanita dibuang ke sungai Copraya Tapi kesaksian dari nahkoda kapal pasir ini muncul ketika ada seorang gadis di Facebook menerangkan bahwa Itu adalah ayahnya yang melihat Tengmon dibuang oleh para pelaku Tapi ayahnya takut memberikan keterangan ke kepolisian karena takut diancam, takut membahayakan untuk keluarganya Makanya ayahnya tidak memberikan kesaksian secara langsung Tapi akhirnya polisi sudah menemukan saksi tersebut dari kapal pasir itu Bahwa benar di CCTV tertangkap kapal pasir itu lewat dan melihat Tengmon jatuh Nah menurut aku ini kan kesaksian udah ada ya dan mereka pun sudah memberikan kesaksiannya kepada kepolisian ya Jadi benar-benar janggal banget ya sampai sekarang kepolisian Thailand benar-benar lama sekali dalam mengungkap misteri kematian Tengmonida ini Padahal CCTV sudah jelas semua, saksi pun ada Tunggu apa lagi ya teman-teman? Mari kita lihat di endingnya aja nih kita udah gak sabar banget nunggu 20 harian ke depan untuk hasil dari autopsi Serta hasil dari tim penyelidik di kepolisian Thailand Dan kemudian di CCTV berikutnya ini di jam 10.44 mereka terlihat sedang muter-muter Dan mereka sambil menghubungi tim penyelamat menyatakan bahwa Tengmonida ini jatuh di sungai Chopra ya Nah disini mereka tidak langsung datangi tim penyelamat Nah disini tim penyelamat sudah melihat dari bukti CCTV Jam 10.44 mereka masih terlihat muter-muter aja Sampai 1 jam baru mereka menemukan tim penyelamat di jam 10.50 Dan setelah itu mereka ditanya oleh tim penyelamat Tengmon jatuhnya di mana Baru mereka jawab yang berbeda-beda di sana, di sana, di sana Nah jadi disini sudah jelas bahwa Mendiang Tengmonida dan para saksi atau para pelaku ini Mulai berangkat naik speedboot itu sekitar jam 5 lewat Jam 5 lewat 8 Lalu jam 6.35 atau jam 18.35 Speedboot mereka berhenti di sebuah restoran itu Nah jadi sudah dipastikan bahwa Mendiang Tengmonida dan para pelaku lainnya ini Makan di restoran itu menggunakan speedboot ya teman-teman Oke kekabar selanjutnya ini telah ditemukan bukti CCTV baru Yang menerangkan bahwa ada seorang nelayan yang berusaha mendekati sesuatu yang ada di sungai copraya Nah sesuatu ini diduga adalah tubuh dari Mendiang Tengmonida Yang pada saat itu berusaha berenang ke tepian ya ke pinggir untuk menyelamatkan diri Nah ini teman-teman disini banyak masyarakat semuanya yang bingung sebenarnya ini beneran tubuh Tengmonida atau tidak Nah ini jawabannya buktinya adalah hoax ya teman-teman Ini bukan tubuh Tengmonida yang ditemukan Nah ini menurut keterangan dari nelayannya langsung Yang pada saat itu ada disitu ya menggunakan kapal nelayannya itu Nah disini nelayannya bilang bahwa itu bukan tubuh Tengmonida Melainkan kayu ya teman-teman Jadi jangan kemakan hoax Disini bukan tubuh Tengmonida Sekali lagi aku jelaskan Melainkan hanya kayu Dan kenapa kapal dari nelayan itu ada disitu Karena nelayan ini sedang bekerja teman-teman di area sungai itu Makanya dia melihat ada sebuah kayu Jadi bukan tubuh Tengmonida Oke kabar selanjutnya yaitu dari sahabatnya Tengmo Yang bernama Ana Nah disini Ana menjelaskan bahwa siapapun yang menemukan kain putih Yang terakhir kali Tengmonida pakai itu kan tidak ketemu ya teman-teman Kain putihnya itu ada dimana sampai sekarang belum ketemu Nah jadi sahabatnya Tengmo si Ana ini Memberitahukan kepada masyarakat siapapun itu Yang menemukan kain putih tersebut Akan dikasih uang yaitu sekitar 30 ribu baht Nah ini aku konversikan disini ya teman-teman Nah karena kain putih yang terakhir Tengmonida pakai ini tidak ketemu Itu bisa menjadi bukti terkuat apa yang terjadi pada Tengmo ya Karena itu kan kain putih kalau ada bercak darah segala macam Itu bisa langsung ketauan Nah sampai sekarang kain putih yang dipakai Tengmo terakhir itu tidak ketemu Sehingga sahabatnya Tengmo yang bernama Ana ini akan memberikan 30 ribu baht Bagi siapa yang menemukan kain putih tersebut Oke teman-teman itu aja yang bisa aku sampaikan Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe Biar aku makin semangat untuk kawal teman-teman semua dalam mengupdate berita ini Apalagi dikit lagi aku mau mendatangi restoran terakhir tersebut ya Restoran Bantanit yang menjadi restoran tempat terakhir Tengmonida makan sebelum beliau meninggal Jadi dipastikan teman-teman subscribe dulu channel youtube aku Biar tidak ketinggalan berita-berita tentang Tengmo Karena aku akan mengawal berita Tengmo sampai akhir Mari kita lihat sama-sama bagaimana ending dari misteri kematiannya artis Thailand Yaitu Tengmonida Oke sampai disini dulu videonya Aku pamit undur diri dulu Makasih teman-teman yang udah menonton Sampai ketemu di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax